Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes produknya HV Prokep untuk serinya disini 2520G 8 PoE ini untuk port ini yang ada di depan ini PoE dan disini ada linknya juga ada 2 port SAP disini ada 2 port SAP tadi saya sudah coba pakai yang Cisco dia tidak support ini mungkin nanti tinggal cari saja untuk yang support modul SFV tadi saya ini portnya tidak support kita akan tes terlebih dahulu di portnya kita akan tes untuk speed jadi saya tidak bisa menampilkan sampai gigabit karena langkat yang saya punya ini ukurannya sampai 100 tidak sampai gigabit jadi nanti tampilannya walaupun disini speknya gigabit PoE saya tidak bisa tampilkan gigabit oke saya akan tes disini dan iya untuk webnya nanti saya akan pindah di PC yang satunya lagi karena disini tidak support sama Java saya akan tes saya akan tes saya akan tes untuk portnya disini ini sudah terkoneksi ini tidak support tadi saya sudah tes untuk speednya saya kasih lihat dulu disini speednya 100 ini harusnya gigabit kalau langkatnya gigabit saya lanjutkan untuk port lainnya oke oke terus ini manageable ya jadi bisa di config bisa di manage ya disini ada port rj45 disini ada port rj45 jadi silahkan nanti anda config saya lanjutkan untuk portnya ini tidak kelihatan untuk speednya ini saya kasih lihat dulu disini speednya oke satu lagi oke satu lagi ini ini 3 bit ya tapi saya tidak bisa buka disini karena langkat yang saya punya itu 10-100 ini nge-link ke SIP nya ini gigabit oke oke ini mohon maaf untuk SIP nya saya tidak bisa tes karena tadi saya sudah coba pakai Fisco ini tidak bisa ya ini saya punya tadi Fisco tadi saya punya itu tidak bisa jadi saya lanjutkan saya akan coba pakai ini apa namanya PoE ya karena ini PoE jadi untuk tes PoE nya pakai apa saya pakai IP phone sama saja ya ini saya pakai IP phone bagaimana ya biar kelihatan nyala sebentar saya geser dulu oke 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 nyala ya ini saya tes 8 port nya oke 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 nyala ini tampil CISCO ya tuh nggak silau ya kelihatan CISCO nggak silau ya kelihatan CISCO nah 2 2 3 4 5 5 6 6 6 8 8 10 9 10 10 12 11 12 hai 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 oke nyala ya terus di sini saya coba juga reply ya tadi saya coba reply oke udah masuk reply ya tapi di sini pada saat saya masuk di internet explorer dia enggak bisa karena dia perlunya java ya di sini sudah terbaca switch 2520g 8 port poe ya nanti saya fotoin aja untuk hasil tesnya untuk tampilan di webnya ya nanti saya fotoin itu aja untuk hasil tesnya sekian terima kasih hatur mohon Assalamualaikum Oke ini saya lanjutkan sini saya udah cabut mau pindah ke PC satunya lagi nih 2520g poe ya nanti saya lanjutkan di PC berikutnya untuk tampilan webnya ya Oke kita udah nyalain ini lagi booting ya proses booting untuk unitnya Hai ini saya sambung pakai handphone Hai ini lagi proses booting Ayo kita tunggu aja untuk proses bootingnya ya ini buat Pak Muhammad Nah tadi mohon maaf untuk unitnya tadi untuk unit yang pertama jadi saya salah sebut ya harusnya Pak Muhammad ini nindin ya tadi saya ambil salah ambil untuk apa namanya alamatnya ya soalnya lagi banyak korderan jadi salah ambil gitu ini unit yang kedua prokop networkingnya ini lagi booting siapa nanti saya siapin dulu disini untuk portlannya saya colokin disini ini belum nyala ya belum nyala belum terkoneksi Hai ngasih proses booting nanti saya ketikkan disini untuk IP nya hai 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 nah ini udah nyala terus saya cekan coba disini masukin untuk IP-nya 192168 titik 1.1 enter ini dia untuk tampilan switch hub 2520g ini Oke karena application hai 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 saya klik nore spon hai 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 Oke nah seperti ini ini tampilannya ucapannya minta update Oke saya geser dulu aja Oke saya lanjutkan ini mohon maaf karena javanya ini bermasalah ya saya update ini nggak bisa-bisa Malah diam-diam aja tapi disini sudah terbaca switch 2520G 8 port POE ya ini dia untuk unitnya Dan tadi saya bilang kalau land cardnya disana itu 10 per 100 ya jadi saya tidak bisa menampilkan Land cardnya itu 1000 ya atau giga jadi disini saya tampilkan aja untuk land cardnya Nah disini saya tampilkan aja untuk land cardnya ini masih ngalangin aja nih si Java Nah ini untuk land cardnya ya disini satu giga ya disini satu giga Saya random aja ya karena tadi saya udah tes ini saya pindahin juga disini untuk portnya ya Disini juga connect Ini juga satu giga Dan satu lagi di linknya disini Saya ini random aja Untuk tes Apa betul ini satu giga ya Saya klik lagi disini Disini juga sama satu giga ya Jadi itu aja untuk hasil tesnya Ini saya close Ini juga saya close Nah disini sudah tampil sebetulnya Cuma saya tidak bisa menampilkan semua ini karena saya tersandung sama javanya ini ya kan Tuh Udah nggak bisa Ini Disini udah Udah tampil sebetulnya Cuma terhalang ini sama java ya Jadi kayak error gitu ketumpuk-tumpuk Oke itu aja untuk hasilnya Pak Muhammad Mohon maaf sebelumnya Untuk unitnya Alhamdulillah sih normal ya Cuma masalahnya saya tidak bisa menampilkan Ini prokop disini Juga di explorernya sudah terbaca Juga disini sudah terbaca Sekian terima kasih Assalamualaikum Terima kasih